Aktris Marsyanda merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32, Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, kemarin. Tidak merayakan dengan acara yang mewah, Marsyanda malah dikejutkan dengan kedatangan buah hatinya, Siena yang hadir di hari spesialnya itu. Momen tersebut diketahui dari unggahan yang dibagikan Marsyanda di Instagram. Selain potretnya bersama sang anak, Siena, terlihat juga hadir mantan suami, Ben Skasifani bersama istrinya, Nishana Ayu Nabila. Melalui keterangannya, caca sapaan akrabnya menulis jika hari ulang tahunnya ini sangat luar biasa dan indah. Tak hanya Ben beserta istri dan anak, semua anggota keluarga Marsyanda ikut hadir di acara ulang tahunnya itu, yakni sang ibunda Rianti Sofian dan adiknya, Alisa. Momen kebahagiaan tersebut dibagikan Marsyanda ketika diapit tiga orang yang dicintainya itu. Sebagai informasi, meski Marsyanda dan Ben Skasifani sudah bercerai, keduanya masih kompak menjalin komunikasi yang baik. Tak hanya itu, keduanya juga terlihat mengasuh sang anak, Siena Amiroh Skasifani, meski saat ini Siena tinggal bersama Ben beserta istrinya, Nishana Ayu Nabila. Dangdutri Doda mengamini akan melepas status lajang. Dia bakal naik ke pelaminan menyusul saudara kembarnya, Rizky Dha yang sudah lebih dulu menikah. Rido Dha menyebut kalau pernikahannya kemungkinan akan digelar dalam waktu dekat, namun ia masih merahasiakan identitas kekasihnya. Pria berusia 24 tahun tersebut juga merahasiakan tanggal pernikahannya, guna mempersiapkan penampilannya saat mengucapkan ijab kobul, Rido Syafaruddin sedikit mengubah penampilan rambutnya. Rido menyebut saat ini dirinya sedang menunggu kehadiran keluarga besarnya ke Jakarta, yang nantinya akan melakukan silaturahmi ke keluarga kekasih, yang dalam bahasa adatnya ialah merisik. Rido Dha hanya bisa meminta doa kepada publik agar rencananya melepas status lajangnya dengan sang kekasih, bisa disegerakan secepat mungkin dan sesuai rencana. Terima kasih telah menonton!